Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Ayah Andi Channel Kali ini Ayah Andi Channel Akan pasang pintu Pasang pintu kayu pada kusen beton ya sahabat Ikuti videonya bagaimana prosesnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sebelum pengataman Usahakan diukur dulu Lebar pintu dan lebar kusen Disesuaikan Dan siku kusen harap diteliti ya sahabat Agar dalam pemasangan Rapi dan presisi Yang pertama kita katam kanan kiri atau kita serut Kita kurangi kalau lebarnya terlalu lebar Dan kita coba Untuk pertama kali Dilihat sikunya Seperti ini Bila sudah bisa masuk Kita tandai untuk pemasangan esel ya sahabat Bawah 20 cm Dari atas 15 cm Dan kita memakai engsel 5 inci Atau kurang lebih 12 cm Dan untuk pemahatan Kita memakai alat segera seperti ini Kita buat sendiri Untuk menandai sahabat Untuk mempermudah pemahatan Lalu kita proses pemahatan Dan memakai pahat manual ya sahabat Atau sahabat pekerja di rumah bisa memakai router Untuk mempercepat Untuk mempercepat Tapi kali ini kita memakai pahat manual Dan sekarang kita langsung pasang engselnya Seperti ini Kita bawa satu per satu Atau kita skrup Setiap lubangnya Dan kita berganti Untuk yang atas Atau Sisi yang lain Kita memakai dua engsel ya sahabat Prosesnya sama Seperti engsel yang bawah Pemahatannya juga Sama Kita memakai manual Untuk tetap berhati-hati Dalam bekerja Kita lakukan pemahatan Kita rapikan Kurang lebih Kedalamannya Dua sampai tiga mili Karena kita memakai engsel 0,2 atau 2 mili Dengan ukuran lima Ini Kita rapikan Yang sisi samping Karena mudah pecah Sahabat Untuk para pemula Mohon berhati-hati Untuk sisi samping Karena ketebalan kayu ini Cuma 3,5 Kita coba Kita bersihkan Seperti ini Dan kita lakukan pemasangan Seperti sebelumnya Yang bawah Kita memakai Sekrup hitam Ya sahabat Kita ganti Karena Kayunya terlalu lunak Dan usahakan Semua sekrup terpasang Dari semua lubang Pasang dengan kuat Untuk proses selanjutnya Untuk proses selanjutnya Kita tandai dulu Di kusen Petornya Atau kusen petornya Dengan Alat sederhana ini Seperti yang kita proses di kayu Kita tandai Kita gambar Engselnya Dan kita Mencuak Memakai diamond wheel Atau bintang tangan Maka Mata diamond wheel Mata potong ini Biasa Dibuat Untuk memotong keramik Ya sahabat Kita proses Ini cukup berdebu Usahakan Memakai masker Kacamata Atau safety Untuk kerja Dan kita Bersihkan Kita lanjutkan Memakai pahat besi Atau betel Dari besi Pastikan Engsel bisa terpasang Dengan sempurna Kita Tandai Bila terpasang Seperti ini Kita Bur Memakai Borbeton Dengan ukuran 6mm Dengan kedalaman Kurang lebih 3 cm Sahabat Atau 2 cm Tergantung Keadaan Kita lubang Seperti ini 5-5 cm Kita Lubangi Sahabat Pekerja Mohon Berhati-hati Karena Busen ini Cukup Runak Tidak Sekuat Torbeton Ya Sahabat Dan kita Masukkan Lem putih Atau Lem kain Seperti ini Agar kuat Kita Tidak Memakai Freezer Kita Mengakai Gowl Atau Bambu Gowl Kita Masukkan Seperti ini Ini Sebagai Pengganti Freezer Plastik Ya Sahabat Karena Kalau Memakai Freezer Sering Terjadi Haus Dan Kurang kuat Untuk Penyekrupan Kita Masukkan Kelima Limanya Dan Kita Potong Memakai Pahat Kita Rapikan Agar Tidak Mengganggu Masuknya Engsel Kita Lakukan Kedua Duanya Dan Sekarang Kita Lakukan Pemasangan Sahabat Karena Engsel Sudah Tertempel Di Daun Pintu Kita Tinggal Skrup Ke Pusen Kita Kunci Dulu Yang Atas Seperti Ini Dan Kita Lakukan Pemasangan Untuk Yang Bawah Sebaiknya Jangan Dipasang Semua Dulu Sahabat Kalau Belum Terbiasa Pasang Pintu Dan Kita Coba Tutup Buka Pintunya Kalau Sudah Bisa Buka Tutup Lalu Kita Skrup Lagi Semuanya Kelima Lubang Agar Lebih Kuat Terbiasa Terbiasa Terima kasih.